Korban tewas tabrakan maut antara bus rombongan pelajar SMA Negeri 1 Sidoarjo dengan truk muatan rambutan di Tol Ngawi, Solo, tepatnya di kilometer 577 di desa Watu Alang, Kecamatan Ngawi, bertambah menjadi dua orang. Korban tewas terdiri dari guru dan pelajar bernama Sutining dan Nabil Azva Putra, keduanya warga Sidoarjo. Nabil meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Islam Atin. Sementara puluhan pelajar lainnya yang mengalami luka berat dan ringan masih mendapatkan perawatan intensif di tiga rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Widodo, Rumah Sakit Islam Atin, dan RS UD Surotongawi. Menurut keadiran saksi mata, kecelakaan antara bus dengan truk itu terjadi kamis malam sekitar jam 8. Dalam kejadian tersebut, dua orang meninggal dunia. Pukul 8. Malam ya? Iya. Itu berapa orang meninggal, Pak? Orang dua. Orang meninggal. Yang lainnya luka-luka banyak, Pak? Iya, banyak. Dibawa kemana korban semua, Pak? Katanya di rumah sakit. Tinggal dari... Mana itu? Atin. Atin ya? Iya, Atin. Atin apa? Widodo. Widodo, saya tidak tahu. Pihak Satelantas Polres Ngawi menyatakan kecelakaan itu terjadi saat truk muatan rambutan yang dikendarai Sukmo Asmoro warga Jepara tiba-tiba pecah ban sehingga oleng ke kanan. Dari arah belakang muncul bus yang dikendarai Triwoyono warga Sidoarjo melaju dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan pun tak bisa terhindarkan yang membuat muatan rambutan tumpah ke tengah jalan tol sedangkan bus terjun ke dalam parit. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV